Geluhan Syahrini sebulan Jakarta curhat pada Reino Barakala di apartemen mewahnya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Akhirnya penyanyi Syahrini kembali ke Jakarta, Indonesia setelah tempat tinggal di Singapura bersama Reino Barak Namun saat kembali ke Jakarta, penyanyi yang disapain jazz itu malah menggeluh Ternyata Syahrini mengeluhkan pemandangan dari apartemen mewahnya di Jakarta Sudah selama hampir 6 bulan lamanya Syahrini dan Reino Barak tak menginjakan kaki mereka Di Indonesia, lantaran sementara waktu memutuskan untuk tinggal di Singapura Alhasil setelah sekian lama tak bertemu inces pun langsung melepaskan rindu bersama keluarga besarnya Yang notaben tinggal di Indonesia Meski bukan kali pertama pergi meninggalkan keluarga untuk tinggal di luar negeri Tetap saja inces tak mampu membendung kerinduannya terutama pada sang ibu Dan juga Aisyah Rani Apalagi di Ramadan dan Ilul Fitri tahun ini inces tak pulang ke rumah ibundanya lantaran mendampingi Reino Barak Sudah cukup lama ditinggalkan tampak lewat unggahan story yang dibagikan di akun Instagram pribadinya Syahrini dan Reino kembali ke apartemen mewahnya Sambil bermincang dengan sang suami inces menunjukkan suasana kota Jakarta yang sempat dikelukan inces lantaran pemandangannya Langitnya kok gak biru lagi ya kemarin sempat biru nih kelu inces Karena udah rame Saud Reino Barak Apanya yang udah rame Jakartanya jalanannya gak sih sepi sih sayang Terang inces Seperti yang diketahui bersama Syahrini dan Reino Barak memang tinggal di kawasan elit apartemen Kraton Plaza Yang kabarnya dibantrol 138 juta per meter persegi Satu unitnya Sementara luas apartemen Syahrini tersebut kurang lebih 660 meter persegi Jika ditotal harga unit apartemen yang jadi di kediaman pasangan itu adalah sekitar 91 miliar rupiah Berada di daerah tan lantai ke-51 melalui dinding kaca apartemen inces dan Reino Terlihat dengan jelas pemandangan kota Jakarta dari ketinggian Sebelumnya kepulangan inces langsung disambut keluarga dan kerabat dengan mengadakan halal bihalal Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya inces mengadakan acara makan bersama Dengan ibu dan juga Aisyah Rani, kakak ipar serta sejumlah sahabat Akhirnya Syahrini dan Reino tinggalkan Reino Barak Barang istri Reino Barak jadi sorotan netizen Setelah sekian lama tinggal di Singapura bersama sang suami Reino Barak Syahrini akhirnya meninggalkan negara kota tersebut Momen Syahrini menggunakan pesawat pribadi saat terbang dibagi ke publik Namun yang menjadi perhatian adalah barang bawaan Syahrini Yang sengaja disimpan di tempat duduk jet pribadi tersebut Diketahui penyanyi Syahrini yang cukup lama berada di Singapura bersama Reino Barak Namun kini artis 41 tahun yang akrab di Sapa Inces tersebut pergi meninggalkan Singapura Bahkan Syahrini juga sempat berhari raya di Singapura bersama suami tercintanya pengusaha Reino Barak Dari Instagram pribadi Syahrini, kakai Syahrini itu payamer naik pesawat Syahrini menyatakan dirinya meninggalkan Singapura setelah sekian lama ia tinggal di sana Bye for now since siapa? Terang Syahrini dalam caption Inces merekam aktivitasnya di dalam pesawat saat take off Termasuk mendokumentasikan kursinya yang penuh oleh barang inces seperti tas dan topi Tak lupa inces juga berdoa saat pesawat sudah mulai memacu di landasan Bismillahirrohmanirrohim ujar Syahrini Diketahui Syahrini kini meninggalkan dunia hiburan setelah menikah dengan pengusaha Reino Barak Padahal inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya Walau tak lagi aktif tampil di layar panggung Kini Syahrini sudah menyendang status Nyonya Reino Barak yang notaben adalah seorang konglomerat muda Kini usai tak lagi aktif bekerja Inces lebih banyak menghabiskan waktunya Dengan bepergian ke luar negeri dan liburan Dengan suaminya tersebut Selain mencari wujud pengabdian serta setianya pada Reino Barak Lewat unggahan story di akun instagram pribadinya Inces mengungkap keutamaan mentaati suami Baca juga Hal ini dipaparkan inces dengan membagikan isi dari sebuah hadis Taati suamimu surga bagimu Ketaatan istri pada suami termasuk sebab yang menjadikan seorang perempuan masuk surga Rasulullah SAW bersabda jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu Juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini Masuklah dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka Tak heran hadis inilah yang tampaknya menjadi landasan inces Lebih memilih Reino Barak ketimbang karirnya Meski terus masih bersinar hingga sekarang Masya Allah ujar inces Dalam wawancaranya di ulang tahun SCTV Pemilik nama lengkap Rini Fatima Jailani itu mengaku lebih memilih menemani suami Dalam perjalanan bisnisnya Menemani perjalanan bisnis suami jawab Syahrini Syahrini pun mengungkapkan jika dalam satu perjalanan bisnis dengan Reino Barak Ia akan mendapat uang saku 3 kali lipat Dari honornya saat menggung Karena bakal dapatnya 3 kali lipat dari perform lanjut Syahrini Oh uang sakunya lebih besar tanggap Raffi Ahmad Ia benar kata Syahrini mengakui Uang menggung ya masuk ke uang sendiri tandas Syahrini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!